Dengar masyarakat mungkin belum mengetahui apa yang menjadi motif. Kamis 25 Juli kemarin, Komisi Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara bersama aktivis Kamisan Medan datang ke Polda Sumut. Mereka melakukan aksi teatrikal sebagai bentuk protes terhadap penanganan kasus kematian wartawan Tri Brata TV Riko Sempurna Pasaribu yang sampai saat ini belum mengungkap siapa aktor intelektualnya. Mereka tampak membawa keranda sebagai simbol matinya keadilan hingga bunga-bunga yang ditaburkan ke atas keranda. Tidak hanya itu poster-poster protes dan dua orang-orangan sawah mereka sangkutkan ke gerbang Polda Sumut karena mereka kecewa. Sampai detik ini, Polda belum juga meletapkan terduga pelaku yang merupakan anggota TNI, Koptu HB. Kedua, mendesak polisi menangkap dalam dugaan pembunuhan berencana terhadap Riko Sempurna Pasaribu. Ketiga, kami mendesak Mabes TNI turut menyelidiki kasus pembakaran tersebut mengingat ada terduga anggota yang disebut-sebut dalam pemberitahan perjudian yang ditulis oleh Riko Sempurna. Keempat, tindakan Riko Sempurna yang diduga meminta jatah atau tipe sasil perjudian bukanlah bagian dari kegiatan jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang PERS. Bahkan sebaliknya, tindakan tersebut adalah pelanggaran kode etik jurnalistik. Meskipun demikian, sanksi atas pelanggaran tersebut harus diputuskan melalui mekanisme di Dewan PERS. Yang kelima, kami mendorong para jurnalis untuk mentahati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Masa menginginkan Kop2HB harus segera dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka juga menyeroti pasal yang dipersangkakan terhadap para pelaku, Artasi Galingging. Selaku kuasa hukum keluarga korban menyebutkan, jika per hari ini pihaknya telah melayangkan bukti tambahan keterlibatan Kop2HB pada tewasa sempurna pasarimu dan keluarga. Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Lawan!